Di duga depresi, seorang ibu menusuk anak kandungnya sendiri di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya, sang anak yang masih berusia 6 tahun harus menjalani perawatan medis di rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Pelaku tega menusuk sang anak dengan menggunakan pisau dapur di rumah kontrakanja di jalan komplek UK, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Kejadian ini diketahui tetangga sekitar usai mendengar suara teriakan dari korban. Pelaku kini telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan polisi, diduga pelaku mengalami depresi akibat berpisah tempat tinggal dengan sang suami atau ayah korban. Polisi pun telah memintai keterangan sejumlah saksi dan ahli. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Polri, Kramajati. Pemeriksaan kami menemukan adanya kelainan, kondisi psikologi. Dari cara menjawab, menjelaskan, maka kami berkonsultasi dengan ahli. Proses penyidikan akan sangat ditentukan oleh hasil pemeriksaan ahli, spesialis kejiwaan. Untuk menentukan apakah perbuatan pelaku ini dapat dipertarung jawabkan secara hukum. Terima kasih telah menonton!